Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Emang bagus Cuman kita gak tau isi hatinya Ya memang gak ada yang tau Kan manusia menilai secara johi Kalau dia tau isi hati orang berarti dia Makanya kita jangan selalu Jangan tertipu Bukan Jangan langsung Terkesima Bukan Terpesona Bukan Jadi apa Tersinggung Jangan terpukau Jangan langsung tertakjub 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 Itu dia Makanya Jadi gini Karena dia Apa Aku tengok dia belajar bahasa hewan Teringat aku Apa itu Kan sekarang kan serba Digital Itu ya kemarin Itu ya Nanti kok Tunggu Jadi Ada bapak itu Dia bisa Belajar bahasa hewan Tapi dalam kata-kata bahasa harap Karena dia Teringat aku Dia lagi belajar bahasa harap Aku pengen belajar kesana Mau belajar bahasa semuanya juga Biar apa Iya Bahasa semuanya Keren-keren Bahasa hewan dia tahu Bahasa semua hewan dia tahu Kalau udah bisa Terus mengapai Kita praktek Kita ngomong sama hewan Apa maksudnya Mungkin Jadi kalau kurban ya kan Tidak usah Ribet-ribet itu dipenangin Misalnya ada semua situ Awas Awas ada aku Akhirnya kita tahu Jadi kita injak Itunya Pokoknya intinya tuh Jadi kalau mau makan ayam gimana Jangan potong aku Nah kalau misalnya Kalau untuk yang Makan-makan halal Mungkin bisa lah Maaf ayam Nah maksudnya kan canggih Setelahnya Canggih Canggih itu teknologi Ya maksudnya canggih Dalam arti kata Keren Aku bisa bahasa hewan loh Kalau kita ingin Apa? Pengen dipuji kan Lebih enak dia Ada kelebihan Ada kelebihan lah istilahnya Lantum pengen dipuji Salah Mending kita lebih ke sana aja lah Lebih cepat dia Ya ini kan permulaan Ya udah ke sana aja langsung Mana Tapi apa itu? Mana rumahnya rupanya Pokoknya naik pesawat lah disini ya Gak ada itu Mana ada orang bisa Bahasa itu Bahasa semua Ini lah ketinggalan zaman dia Nabi Sulaiman gak bisa? Oh itu ya Janganlah dibandingkan sama Nabi ya Itu memang itu mujizatnya Mujizat Nabi Lebih Sulaiman Tapi kan dia bagus istilahnya Bahasa Arab bisa dia Bisa mengetahui bahasa-bahasa hewan Apa gak keren kali itu? Ya kan bahasa Arab gak Gak ngerti juga itu Hewan-hewannya Bukan Istilahnya kan dia paham gitu Oh dia paham Dia denger suara semut gitu ya Denger dia tahu dia Bahkan frekuensi suara semut itu Gak terdengar sama manusia sebenarnya Apa itu? Dari mana dia tahu? Pak Inna Pak Kok Inna apa tadi? Pak Inna ke Vimokoni Dia lagi turun untuk kata-kata itu Makanya cocok juga nih Pas aku tengok dia lagi belajar tadi Wah cocok juga nih Kita langsung ke sana aja lah Belajar bahasa hewan Gak lah Hantum aja Gak mau Istilah Astagfirullah Ladi Anak mau belajar bahasa Arab dulu Nanti aja bahasa semut Inilah Kalau ada gurunya jelas Enggak ini yang jelas-jelas aja Kalau belajar bahasa Arab itu Dapat keutamaan kita Banyak keutamaan Kalau belajar bahasa semut Ngapain mau Enggak maksudnya Kampil masih nih Dengan semut Hari ini kita kemana ya guys Ini gula-gula jangan dimakan Maksudnya Antum dan Nengok belum Ya anak ada denger juga Pasti kan Canggih kan Itu dia itu-itu aja Dibilang Yang pasti kan benar Istilahnya kan orang terdengarkan sama kami itu kan Arab Bahasanya itu Arab Itu bahasa semut bukan bahasa Arab Iya mas Bahasa semut Cuman kan tulisan-tulisannya kan bahasa Arab Itu lah ya Kontum tau Berarti itu pernah belajar bahasa Arab Kontum nih Gak pernah Aku cuman dengan denger itu aja Karena soalnya ada viral Dan sering-sering Dilihat jeling aku Buka scroll HP Itu-itu lagi Pokokina Pokokina Gitu-gitu Nah jadi kan dikaitkan dengan bahasa Arab Anak dulu pernah nih Belajar bahasa Arab Jadi di belajar bahasa Arab Itu gak ada tuh Dibilang kalau belajar bahasa Arab Nanti kita bisa Dengar Apa namanya Bisa ngomong sama semut Bisa ngomong sama hewan-hewan lain Gak ada Tapi kita belajar bahasa Arab Itu memang Untuk memahami Al-Quran Memahami Hadis Ya karena kan Al-Quran itu memang Diturunkan dalam bahasa Arab Tapi kan apa kan Misha Nabi Suleiman kan Misha Ya Nabi Suleiman itu beda Itu kan Nabi Kan dia manusia juga Ya manusia Cuman kan Nabi Emang itu Nabi Ya sudah kan ada lah contohnya Berarti terbukti lah Nabi itu kan dia Maksudnya Ilmunya Mujizat dia kan Bukan untuk semua orang Betul Bukan untuk dipelajari Itu gak bisa Itu memang Hamba-hamba Allah yang terpilih itu Kalau misalnya dia betul bisa Belajar bahasa semut Bisa hewan Cuman Yang bapak itu tadi Ya udah coba Dia kumpulkan semut depan kita Coba Kalau memang bisa Kalau memang dia bisa Suruh berdiri semut Semut berdiri Buat Apa gitu Suruh musim Gitu Jalan Komando Satu komando Berarti bahasa semut itu gak ada Iya Maksudnya itu Bagaimana kita bisa membedakannya Misalnya kan yang di ngomong Belajar lah Cuman lagi bisa bedakannya Belajar Belajar Iya kita belajar Cuman kan bahasa kan Mbak Arab misalnya Pak Inna Pak Inna kenapa artinya Pak Kode Inna Inna apa sesungguhnya Yang gak tau lah aku Kau yang tau bahasa Arab Tapi Kau baru Assalamualaikum Ismi Khalid Dengar-dengar kau Peringkat Tengah Peringkat Tengah Kenapa Kau Rosim Denny minum Pokoknya gitu Kita harus semangat Makanya kan Dengan adanya itu Jadi kita harus lebih Terpacu lah Untuk belajar bahasa Arab Biar kita Lebih Paham gitu Apakah ini memang Sedih apa yang Masukummu Apakah ini memang Demi kenyamanan Tunggu dulu Dia mau ngomong Sehatan inti Dia manting Jangan Dia masuk rumah sakit Apa tadi Syukron ya Apa tadi Jadi gitu Harus semangat Belajar bahasa Arab Ini belajar Biar kita Biar tahu nih Ini bahasa Arab Atau bahasa Apa gitu Jadi kalau memang Orang udah tahu Ini belajar bahasa Apa Sudah tahu dia bahasa Arab Itu sebenarnya bukan Bahasa semut Bahasa Arab itu Berarti yang dibaca Bapak itu Sekarang semua Bukan bahasa Apa Bahasa hewan Bukan Tidak terbukti Dan Kalau Manda dengar Kata-katanya Pas nak dong Kayaknya Perkataannya itu Berulang-ulang Itu aja Itu aja Yang diulang Banyaknya itu Kayaknya Bahasa Arab juga Cuman Diambil dari bahasa Arab Sedikit-sedikit Diolah lagi Diubah-ubah sedikit Biar agak Tidak sama dengan Bahasa Arab Itu termasuk Dungkun juga Semua Tidak 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 Kemarin Kita bahas Memang ketahui Perkara goib Semut ada Tinggal bahasa Dia sama semut Itu betul Atau enggak Itu enggak tahu Bisa jadi bohong Atau enggak Pokoknya kita Perlepas dirilah Mungkin Kalau dia sendiri Bisa dia ngomong Kita enggak tahu Tapi secara Dengan kita dengar itu Itu bukan bahasa semut Bahkan frekuensi Suara semut itu Sebenarnya Kalau kita belajar Tentang itu Itu ada Namanya frekuensi suara Iya Karena ada di pelajaran Nipah itu Karena ada di pelajaran Nipah Manusia itu Cuman bisa dengar Di frekuensi Sekian lah Nah berarti Itu bisa lah Memahami bahasa semut Ya masalahnya Telinga anak ini Enggak di setting Sama Allah Frekuensinya beda Suara semut Sama telinga Kita Jadi mau semut Jerek-jerek kita Enggak bisa dengar Karena frekuensinya beda Nah begitu juga Makanya Ada kita dengar Itu suara anjing Malam-malam itu Yang gonggong Kalau kita bisa dengar Karena si anjing itu Punyai pendengaran Yang frekuensinya itu Lebih dari manusia Yang bisa mengetahui Hal yang Kita enggak tahu Enggak dengar Yang suaranya itu Yang didengar anjing Enggak bisa kita dengar Karena frekuensi Telinga kita Dan telinga anjing itu beda Betul Jadi bisa dijelaskan Secara ilmiah Nah itu kan Secara ilmiah juga Jadi untuk kita Membedakan itu Bahasa Hewan itu Bahasa Arab Betul-betul Bahasa Arab Itu harus kita Belajar lah berarti Ya Antum harus tahu dulu Bahasa Arab Belajar Bahasa Arab Di mana sih Belajar Bahasa Arab Insya Mengustah lah Mengguru Di sekolah lah Kan Bahasa Arab Susah ya Susah enggak Bahasa Arab Tergantung Kalau kita rajin Ya Kalau kita selalu belajar Dengan Bahasa Kita Ya semuanya itu beda Ya Bahasa Kita Kayak mana Antum bisa pandi dulu Ya karena dari kecilnya Sudah diajari kan Terbiasa dengar Terbiasa dengar Terbiasa dengar Terbiasa dengar Bukan Kalau Bahasa Kita Misalnya Sehari kan ngomong itu Kita Coba Antum Bahasa Inggris Kan Antum sekolah Bahasa Inggris First 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 of all First of all Terbiasa dengar Terbiasa dengar Terbiasa dengar Nah Bahasa Arab Susah Pokoknya Kalau mau pandi Bahasa itu Dilempar aja ke negara orang itu Misalnya Bahasa Inggris Pergi ke Amerika Biar belajar Bahasa Inggris Jadi nganggul lah Nanti kita gak ada awal Modal awal Nanti game back Biar bisa Biar bisa belajar Kan gak harus kayak gitu Tentang Atau pernah belajar Bahasa Arab Alhamdulillah Karena pernah belajar Di sekolah tinggi agama Islam Maksudnya Jadi belajar bahasa Arab Mudah gak Mudah tadi ya Insyaallah mudah Kalau kita Kalau antun dulu Gimana Maksudnya Kiat-kiatnya Ataupun Apa namanya itu Apa namanya itu Susah kan nih Kalau ngomong-ngomong Bahasa Indonesia Ini Apa namanya itu Bisa apalah Bahasa semut bisa Bukan Bahasa itu Kiat agar mudah Dalam berjuruh Bahasa Arab Gampang Penting kita Niatnya diluruskan Kalau niatnya sudah lurus Niatnya harus Mengangkat Kebodohan dari diri sendiri Dan mengangkat Kebodohan dari orang lain Nah itu niat bagus tuh Dan niatnya itu Bisa memahami Al-Quran Dan Hadis, sunah Dan lain sebagainya Ya harus punya Mereka sekolah Namanya mau belajar Ya belajar ya udah Tinggal belajar aja Enggak itu paham Maksudnya triknya tuh Biar bisa Itu Dia belajar Mana ada lagi trik Harus Iya maksudnya Cepat Kalau dia gak belajar juga Ya sama aja Belajar-belajar aja Belajar Maksudnya trik itu Biar bisa hafal Apa Jadi apa Kosa kata dia Jadi hafal Misalnya Buku apa Gitu Jadi Jadi kalau belajar gitu Bahasa Arab buku apa Buku kitab Itu bahasa Inggris Jadi belajar bahasa Arab itu mudah Ya Pernah anda dengar Suara-suara Ustaz bilang Kalau mau belajar bahasa Arab itu Belajarlah seperti orang Anak bayi Kenapa anak bayi Jadi bagaimana cara Belajar bahasanya Anak bayi Itu kita Belajar Cara dari mendengar dulu Mendengar bahasa Arab Sering-sering Mengucapkan Dipraktekan Jadi gak hanya Baru baca dua barisan Dan berarti kan Assalamualaikum Kita baca Itu pelan-pelan aja Mas Mug Mas Mug Rasul di praktekkan Mas Mug apa Mas Mug Siapa nama kamu Mas Mug Ahmad Ismi Oh Ismi Gitu lah Mana aku tahu Insya Allah nanti Kita bisa belajar sama-sama Belajar mas Arab Kok berarti Maksudnya gini Anak paham Maksudnya Niat paham Niat ikhlas Itu otomatik Kita mengharapkan Ridu Allah Bisa memahami Kan setiap orang itu kan Pasti ada cara Agar dia cepat Lancar nih Bahasanya nih Pasti ada Trik-trik Itu Cara Yang masuk Aku itu Kesitu Gak bisa Kalau niat-niat itu Ada yang tak paham Maksudnya Maksudnya Pasti ada cara Tersendiri Ya ada caranya Ada caranya Ya itu Belajar Belajar aja Inilah Gak paham konsep Orang itu punya konsep Mampu setiap orang itu beda Ada yang langsung belajar Dia cepat nengkap Ada yang lama Ya udah nikmati aja Prosesnya lama itu Dia tutup belajar Tidak setidak gini ya Setidak gimana Dia punya target Ya harus punya target semua Itu masuk ke konsep Itu masuk ke konsep disitu Target Jadi gini lah Antum misalnya Mahapalah Quran Target antum Misalnya Setuburan Rusapa 30 Karena antum Maksudnya target Antum Berleha-leha Berlama-lama Itu namanya Motipasi Bukan motivasi Target itu harus Dicapai Makanya harus Itu punya konsep Enggak juga Kalau punya konsep Pokoknya intinya itu Harus Semangat belajar bahasa Arab Ya baik itu Metodenya itu Banyak Gitu ya Bisa dicari Kalau itu Itu apa? Nenekku Bisa juga Motipasi itu Maksudnya Nian Ini Maksudnya Aku bukan ke situ Jadi apa? Caranya Biar cepat Misalnya satu bulan Satu bulan Belajar bahasa Arab Bisa? Gak ada Cara cepat Cara terbaik itu Belajar dan nikmati Prosesnya Udah Nikmati proses sama Berleha-leha pun Apa bedanya Kalau Niatnya Niatnya Enggak betul Bukan Enggak betul Kalau Serius Belajar bahasa Berleha-leha Berleha-leha Bukan Kalau tinggak Hajaran itu digoda-goda Sama kawan Dan sebagainya Maka yang harus ingat Niat awal Serius ya Makanya harus punya konsep itu Target Itu Yang penting belajar Nikmati prosesnya Pokoknya gitulah Belajar Semangat Metode Nah Ini Metode Dia Itu Pokoknya Ketika orang bisa Beda-beda Tidak harus sama Kan aku nanya sama dia Makanya tahu Metode dia Ini cocok dengan aku Nanti Itu Banyak Banyak pun target Antum Kalau Antum Gak belajar Sama aja Istilahnya Kita ada patokan Ada patokan Sebulan aku harus Tampak satu kitab Tapi kok Belajar yang gak serius Gak dikuasai Sama aja Jadi gini Tidak Paham Pelan-pelan Antum Gak pas Step by step Tuh Gak Orang gak paham Kau Edah gini dia Maksudnya Gitu Kalau kita punya target Misalnya target impian kita Setu bulan Bisa belajar Bisa belajar bahasa harap Bagaimana Antum memenuhi target Bagaimana kita Menyampai ke situ Level pertama Yang Bantu Kuasai Anak yakin Anak yakin Pasti setiap proses itu Pasti ada kita puturnya Ada malasnya Bagaimana kita Mengasih malas itu Dengan kita yang Mengingat target ini Konsep ini Di awal itu apa Gak ingin malasnya apa Yang tadi kan Yang saya bilang tuh Kuasai dulu Bertahan Belajar dulu Dasar-dasar Ini langsung Satu bulan Satu kitab Gimana Ini kalian ini Udah beda pemikiran Satu cari metode Satu lagi Semangat Untuk belajar Beda Kalian ini gak akan Dapat ujungnya Kalau semangat Semangat ada Tapi gak punya konsep Pernyata target Percuma Enggak Gak Gini Kita cerita disini Wak ini Bicara tentang metode Sedangkan Wak ini Bicara tentang motivasi Beda dia Jadi gak nyambung Kalian itu Udah Beda kabel Kabel listrik itu ada dua nih Gak bisa kalian bersatu Ada yakin Gbanyak orang Beri musib Seperti anak Ya Itunya Percuma Semangat Tapi punya target Percuma Target tinggi Tapi gak pernah Dia hafal Mau produknya Masara Istilah Istilah kita Sudah punya target Punya konsep Tidak ada yang mau beli ini makan sendiri Makanlah Udah layu itu Makanya Tanda-tanda orang apa Emang gini dia Tanda-tanda orang apa Penting dengan konsep Penting dengan target Itu ya Itu utama berapa Udah layu-layu itu Udah pokoknya itu ya Semangat belajar perlu Metode yang pas juga perlu Pokoknya keduanya itu diselaraskan lah Jadi jangan metodenya bagus Tapi semangatnya tidak Sepenuhnya gitu Mungkin ada semangatnya Yang Berpunyanya yang besar gitu Tapi gak punya metode yang bagus Jadi kan salah juga Salah Makanya dua-duanya itu harus Seibang Seibang Tapi yang paling penting Banyak target Banyak konsep Yang paling penting belajar lah Belajar sama konsep Percuma Gak ada Gak ada hasil Gak semangat di awal Target kalau gak dipelajari sama Kita pelajari Makanya pun harus banyak target Yaudah Yang penting belajar berarti ya Belajar yang penting Intinya punya konsep tadi Itunya intinya Pokoknya gitu ya Udah? Itu belum? Jadi cuman nih? Bayarlah kopi nih Malah anak utang lagi ya Yang korang masih utang kan? Catat aja dulu Ini baru catatan utang Belum catatan dosa kita Astaga Gak tau kita banyak Ada yang ketawa Siapa itu? Gak apa-apa Nanti kita Lebaran aja ya Mau maaf-maafan ya Ada jadul ya Luan ya Selanjutnya Selam Belajar Konsep komponen Target Yang penting itu belajar Hmm